Assalamualaikum, pendengar pengantar tidur. Apa kabar? Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah. Kisah Abu Mama Al-Bahili Abu Mama Al-Bahili seorang sahabat yang bernama Shudai bin Ajlan, radionlahu anha. Namun kuniahnya lebih populer dibanding nama aslinya. Ia berasal dari kabilah Arab yang berstatus sosial rendah. Kabilah Bahilah, saking rendahnya, kabilah ini di mata masyarakat Arab saat itu, sampai-sampai ada syair yang mengatakan, kalau seekor anjing dipanggil, Hei Bahili, orang Bahilah, pastilah dia menggonggong marah, mencelah garis keturunan ini. Inilah asal-muasal sahabat yang mulia ini. Kemudian ia memeluk Islam. Agama yang tidak memandang orang karena nasabnya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Abu Umamah menjadi sahabat Rasulullah s.a.w. meriwayatkan ilmu darinya, termasuk salah seorang yang merbayat di bawah pohon, baik itu Ridwan, dan ia tinggal di kota Homs, kota di Suriah sekarang. Abu Umamah Al-Bahili mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. melewatinya. Saat itu mulut Abu Umamah sedang komat kamit. Rasulullah bertanya, Apa yang sedang kau ucapkan Abu Umamah? Aku jawab, Aku sedang bersikir kepada Allah Rasulullah. Beliau bersabda, Maukah kau kuberitahu dengan sesuatu yang lebih banyak dan lebih utama dari zikirmu itu, walaupun dibaca semalaman dan sepanjang siang? Aku jawab, Tentu mau Rasulullah beliau bersabda, Ucapkanlah Subhanallah adat maqalaka Subhanallah mil'a maqalaka Subhanallah adada mafil ardi Wasamai Subhanallah mil'a mafil ardi Wasamai Subhanallah adada ma'ahsyakitabuhu Subhanallah mil'a ma'ahsyakitabuhu Subhanallah adat kulisyain Subhanallah mil'a kulisyain Alhamdulillah adada maqalaka Dikutip dari Syahi At-Targib 1575 Hadis ini menunjukkan mulianya akhlak Rasulullah SAW Beliau memperhatikan para sahabatnya menyapa mereka agar semakin akrab Bertanya tentang kondisi dan apa yang mereka lakukan Kemudian memberikan saran yang lebih baik agar sahabatnya mendapatkan keutamaan Meriwayatkan hadis, Abu Umamah Syudai bin Ajlan al-Bahili radiyallahu anha Juga meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW Di antaranya, pertama Abu Umamah berkata, aku menyaksikan kutbah Rasulullah di Haji Wada Beliau mengucapkan banyak pesan yang indah Di antaranya adalah Siapa yang memeluk Islam Dan dia dari Yahudi atau Nasrani Baginya pahala dua kali Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita Siapa yang memeluk Islam Dan dia sebelumnya musyrik Baginya juga pahala Ia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita Hadis Riwayat Thabrani Kedua, Abu Umamah al-Bahili mendengar Rasulullah bersabda Bacalah dua tangkai bunga indah yakni surat al-Baqarah dan Ali Imran Sebab keduanya akan datang pada hari kiamat Laksana penaung atau seperti awan pelindung Atau seperti kelompok burung yang membeberkan sayap-sayapnya Dan membela pembaca keduanya Maka bacalah surat al-Baqarah Sebab di dalamnya terdapat keberkahan Sedangkan meninggalkannya adalah kerugian Bahkan para pelaku kebatilan, para ahli sihir pun tak mampu menembusnya Hadis Riwayat Muslim 804 Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran Dan juga menjelaskan secara khusus Keutamaan surat al-Baqarah dan Ali Imran Membaca di sini mencakup pembacanya Menadaburinya dan mengamalkannya Semua itu adalah keberkahan Ketiga, dari Abu Umamah ya berkata Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku satu amalan Yang Allah akan memberiku manfaat dengannya Beliau bersabda Kerjakanlah puasa, tak ada amalan yang setara dengannya Hadis Riwayat Nasai Keempat, Abu Umamah al-Baqarah Berkata kepada Rasulullah Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang Mencari balasan dan ketanaran apa yang dia dapatkan Nabi menjawab Ia tidak mendapatkan apa-apa Nabi mengulangi jawabannya tiga kali Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan Kecuali kalau amalan tersebut Ikhlas berharap wajah Allah Syahi An-Nasai 3140 Kelima, dari Abu Umamah al-Bahili Rasulullah s.a.w. bersabda Hendaknya kalian menjaga sholat malam Karena ini adalah ciri orang-orang sholat Sebelum kalian Salah satu amalan yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala Mencegah dari perbuatan dosa dan menghapus dosa Serta mengusir penyakit dari badan Syahi Al-Jami 4079 Nabi s.a.w. memerintahkan kita untuk senantiasa mengerjakan sholat malam Amalan ini adalah kebiasaan orang-orang sholat Dan merupakan sholat terbaik setelah sholat wajib yang lima waktu Selain itu, sholat ini akan membantu seseorang terjatuh pada kemaksiatan Menghapuskan dosa dan menjadi mengusir penyakit yang ada di badan Atau menjauhkan badan dari penyakit Baik penyakit fisik maupun penyakit hati Dari Abu Mama Al-Bahili dari Hisham bin Al-Ash'al-Uwawi Ia berkata Aku bersama seorang laki-laki Quraishi Diutus menuju Heraklius Tugas kami mendakwainya kepada Islam Lalu kami bertemu Jabalah Kami dakwai ia kepada Islam Ternyata ia mengenakan pakaian hitam Aku bertanya kepada tentang pakaian itu Ia menjawab Aku bersumpah untuk tidak meninggalkannya Hingga aku mengeluarkan kalian dari Syam Kami berkata padanya Demi Allah kami akan menguasai singgah sanamu ini Dan kami akan merebut kekuasaanmu Nabi kami yang mengabarkan tentang hal ini Ia menjawab Kalian bukan orang yang melakukan itu Lalu Abu Mama dan temannya menceritakan Bagaimana pertemuan mereka dengan Heraklius Sang Kaisar memperlihatkan kepada mereka sesuatu Di dalamnya terdapat karakteristik para nabi Sampai akhirnya Ia memperlihatkan karakteristik nabi Muhammad Ternyata karakteristik beliau digambarkan putih Ia bertanya Kalian tahu ini? Kata Abu Mama Kami pun menangis Kami jawab Tentu tahu Heraklius lalu berdiri tegak Lalu duduk kembali Ia berkata Demi Allah Dia Nabi yang kalian ceritakan Adalah ini Kami menjawab Iya Heraklius berkata Pegang erat-erat Sungguh dialah rumah terakhir Namun aku belum saatnya melihat apa yang ada pada sisi kalian Kalau sekiranya aku mampu untuk pergi meninggalkan kerajaanku Aku berandai menjadi seorang budak dari tuan kalian Nabi Muhammad Di kerajaannya Hingga kematian datang menjemputku Abu Mama berkata Saat sampai di Madinah Kami ceritakan hal ini kepada Abu Bakar Ia pun menangis Lalu mengatakan Kalau Allah Menginginkan kebaikan untuknya Pastilah ia tinggalkan kerajaannya Kemudian Abu Mama melanjutkan Rasulullah memberitahu kami bahwa mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi Mengetahui karakteristik beliau Ada banyak pelajaran dari kisah pertemuan Abu Mama dan Heraklius ini Di antaranya adalah tentang mahalnya hidayah Islam Dan betapa beruntungnya orang yang mendapatkan hidayah Islam Sampai-sampai Abu Bakar berkata Seandainya Allah menginginkan kebaikan untuk Heraklius Pasti dia diberi kekuatan dan hidayah Untuk meninggalkan kerajaannya Namun Heraklius tidak melakukan hal itu Padahal kita ketahui Heraklius memiliki kebaikan Yaitu jabatan raja di negara Adidaya Jabatan absolut Kenikmatan dunia mana yang tak pernah ia rasakan Tapi kata Abu Bakar Ada kebaikan yang jauh lebih besar Yaitu hidayah meulog Islam Beruntunglah kita yang diberi petunjuk kepada Islam Mempelajarinya dan mengamalkannya Itu lebih hebat dari kenikmatan raja dunia Yang memiliki kekuasaan absolut Kemudian lihatlah Islam adalah agama persamaan dalam kemanusiaan Abu Umamah Al-Bahili Seorang laki-laki yang garis nasabnya rendah di mata bangsa Arab sebelum Islam Islam mengangkat kedudukannya Bahkan ia berkesempatan berdialog dan mendakwahi raja dunia Dari Salim bin Amir Ia berkata Ada seseorang menemui Abu Umamah lalu berkata Abu Umamah aku bermimpi melihat malaikat bersalawat Mendoakan untukmu setiap aku masuk dan keluar Setiap aku berdiri dan duduk Abu Umamah menanggapi dengan mengatakan Aku mohon ampunan kepada Allah Ku sampaikan kepada kalian Kalau kalian mau malaikat pun akan bersalawat kepada kalian Kemudian ia membaca firman Allah Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Zikir yang sebanyak-banyaknya Dan bertasbillah kepadanya di waktu pagi dan petang Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya Memohonkan ampunan untukmu Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman Quran Surat Al-Azab ayat 41-43 Muhammad bin Ziyad Al-Hani berkata Aku pernah mengganding tangan Abu Umamah sahabat Rasulullah Aku berjalan bersamanya menuju rumahnya Tidaklah ia melewati seorang muslim Anak kecil bahkan siapapun kecuali ia berkata Salamun Alaikum Salamun Alaikum Apabila sampai di depan pintu rumahnya Ia menoleh kepada kami dan mengatakan Hai anak saudaraku Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan salam Muhammad bin Ziyad berkata Aku melihat Abu Umamah mendatangi seseorang di masjid Orang tersebut sujud sambil menangis Ia berdoa kepada rapnya dalam sujudnya Abu Umamah berkata kepadanya Kamu ini, kamu ini Seandainya kau lakukan hal ini di rumahmu Maksud beliau sembunyikan tangis dan kusyukmu Sujud berlama-lama sambil menangis di hadapan keramaian masjid Sangat mudah disusupi setan Dari khusyuk berubah menjadi ria Sulaiman bin Habib Al-Muharibi berkata Aku bersama Makul dan ibu Abi Zakaria menemui Abu Umamah Lalu ia melihat pedang-pedang kami Terdapat hiasan perak Ia berkomentar Sungguh kota-kota dan berbagai penjuru negeri Ditaklukkan oleh pedang-pedang yang tidak berhiaskan emas dan perak Kami berkata ini lebih sedikit dari itu Abu Umamah berkata Sama saja Sungguh orang-orang jahiliah lebih bermudahan lagi dari kalian Tapi mereka tidak berharap pahala dan sepuluh kali kelipatannya Sementara kalian mengharapkannya Namun tidak kalian lakukan Saat kami keluar Makul berkata Kita telah menemui seorang tua yang bijak dan cerdas Sulaiman bin Habib Al-Muharibi berkata Aku memasuki masjid Homs Ternyata ada Makul dan Ibnu Abi Zakaria yang sedang duduk di sana Makul berkata Sekiranya kita berangkat dan menemui Abu Umamah, sahabat Rasulullah Kita tunaikan hak penghormatan kepadanya Dan mendengarkan ucapannya Kami pun berdiri dan pergi hingga berjumpa dengannya Kami mengucapkan salam dan ia membalasnya Abu Umamah berkata Sungguh masuknya kalian di tempatku ini adalah rahmat untuk kalian dan hujah Yang nanti akan mengadili kalian Aku belum pernah melihat Rasulullah begitu takut terhadap umat ini Melebihi kedustaan dan fanatik kelompok asyobiah Karena itu, waspadilah dusta dan asyobiah Ketahuilah ini adalah urusan yang kami sampaikan kepada kalian dari Rasulullah Dan kami telah melakukannya Sampaikanlah pada orang lain wasiat dari kami ini Sebagaimana kami menyampaikan pada kalian Abu Umamah Syudai bin Ajlan al-Bahili radiyan hu'anha Wafat pada tahun 81 Hijriah Saat itu ia berusia 90 tahun Pendapat lain mengatakan ia wafat tahun 86 Hijriah Demikian kisah singkat sahabat nabi Abu Umamah al-Bahili Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh